Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Tentang taubatnya suami yang jahat Suami yang fasek Dengan sebab mempunyai istri Yang istiqomah Yang tidak pernah meninggalkan membaca basmala Baik dalam melakukan apapun saja Maupun dalam berucap Di sini saya ambil dari kitab Anawadir Karya dari Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salam Al-Quyubi Di bagian halaman paling pertama Bismillahirrahmanirrahim Al-Hikaiya Tula Fifat Lil Basmalatih Ada sebuah kisah di sini Kisah yang pertama terkait dengan masalah Keutaman Basmalat Hukiyah Annamru'atankana lahazawajun munafikun Ada sebuah kisah bahwasannya Ada seorang istri mempunyai suami yang munafik Mempunyai suami yang jahat Wa kanat takulu ala kulisya'in Min kawlin au fi'lin Bismillah Sedangkan Istrinya Setiap kali Mau mengatakan Apa saja Mau melakukan apa saja Tidak lepas Dari Mengatakan Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Jadi Dalam kisah ini Istri termasuk kategori soleha Cuman sayangnya suaminya munafik Suaminya jahat Istri setiap kali Mengatakan apa saja Setiap kali berbuat Tidak lepas dari Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Pada suatu hari Suami ini punya niat jahat Punya niat jelek Yaitu bagaimana Sekiranya Istrinya itu merasa malu Karena Suami tidak suka Mendengar istrinya Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Makanya Suami ini punya niat jahat Bagaimana Sekiranya Istrinya itu Merasa malu Fada fa'a'ilaiha surwatan Wa ghalalahha ifadziha Itu pada suatu hari Niat jahatnya suami Kepada istri Bahwasannya Istri menyerahkan Sebuah bungkusan Kepada istrinya Entah istrinya apa yang penting Ada sebuah bungkusan Ya mungkin Isinya dirhamdina Pada waktu itu Kalau sekarang Ya rupiah Menyerahkan Sekaligus Mengatakan Ihfadziha Ini dik Silahkan Dijaga baik-baik Jangan sampai hilang Itu Pesan dari suami Yang hakikatnya adalah Ingin Mengelabuh istrinya Fawadu'adha Fi mahalin Fawadu'adha Maka Sesuai dengan pesan suaminya Istri ini Meletakkan Menyimpan Bungkusan tersebut Di sebuah tempat Dan Tertutup Dan dikunci Artinya apa Artinya aman Dalam artian Tidak ada Satupun yang bisa Mengambilnya Karena sudah berada Di tempat yang aman Cuman Fawadu'adha Fawadu'adha Wa akhada suruh Wa akhada mafiha Waramaha Fi bi'rin Fi darihi Cuman Karena tujuan utama itu Tujuan utama suami itu Ingin Mengelabuh istrinya Ingin Memalukan istrinya Maka Bungkusan tersebut Diambil Berserta Semua istrinya Fis anggaplah Dilham atau dinar Pada waktu itu Kalau sekarang Anggaplah rupiah Jadi Bungkusan berserta Seistrinya Semuanya diambil Mengambil Setelah itu Waramaha Dibuang Fi bi'rin Ke dalam sumur Jadi Di rumahnya itu Ada sumur Dan bungkusan Berserta isinya Tersebut Oleh suami Yang jahat tadi Dibuang ke dalam sumur Yang ada di Rumahnya Summah Tolabaha Minha Kemudian Suami itu Pura-pura Enggak tahu Sehingga dia Pura-pura Enggak tahu Karena dia Memang tujuannya Untuk mengelabuhi Sehingga dia bertanya Dan meminta Kepada istrinya Jadi Bungkusan yang Kemarin Umbamanya Gimana Karena saya Sekarang butuh Coba ambilkan Maka Faja'at Ilamah Hal Lihah Kemudian Isti tersebut Mendatangi Tempat penyimpanan Atau tempat Yang mana Bungkusan tersebut Disimpan Di Tempat tersebut Seperti biasanya Bahwasanya Isti ini Setiap kali Mau Melakukan Sesuatu Mau buka pintu Buka jendela Mau makan Minum Dan termasuk ini Mau mengambil Bungkusan tersebut Isti tersebut Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya Akhirnya Dengan sebab Berkahnya Isti tadi Istiqomah Tidak pernah Lepas dari Membaca Bismillah Maka akhirnya Allah SWT Mengutus Malaika Jibril Untuk Secepatnya Turun ke dalam sumur Dan mengambil Bungkusan tersebut Dan dikembalikan Ketempat Semula Dikembalikan Ketempat Yang mana Isti tersebut Menyimpannya Akhirnya Akhirnya Ketika Wanita tersebut Menaruh tangannya Memasukkan tangannya Dan Dengan tujuan Mengambil Ternyata Bungkusan Tadi ada Akhirnya Mengambil Sebagaimana Dia meletakkan Di tempat tersebut Akhirnya Karena Suami Menyaksikan Langsung Dan termasuk Pelaku Dan pelaku Maksudnya Pelaku Yang membuang Langsung Bungkusan tersebut Akhirnya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bungkusan tersebut Bungkusan tersebut Bungkusan tersebut Milon Boat